Intro Hai teman-teman, nama saya Hania Sekarang kita akan belajar membuat animasi menggunakan program Scratch Pertama, kita akan belajar membuat animasi kucing bergerak Ketika kita membuka program Scratch, kita akan melihat karakter kucing Karakter kucing tersebut dinamakan Sprite Program pada Scratch dimulai dengan skrip ketika bendera hijau diklik Skrip ketika bendera hijau diklik berada di kelompok kontrol Nah sekarang, mari kita coba klik kelompok kontrolnya Setelah itu, kita tarik skrip ketika bendera hijau diklik Untuk menggerakkan karakter kucingnya, kita membutuhkan skrip gerakan Sekarang, mari kita klik kelompok skrip gerakan Selanjutnya, kita tarik skrip bergerak sebanyak 10 step Nah sekarang, mari kita jalankan karakter kucing tersebut dengan cara Mengklik gambar bendera hijau yang berada di layar sebelah kanan atas Ketika kita mengklik gambar bendera hijau tersebut Maka kucingnya akan terlihat bergerak Jika kita ingin karakter kucing tersebut bergerak terus menerus Maka kita harus membuat skrip gerakan dijalankan tanpa henti Caranya, mari kita klik skrip jalankan tanpa henti Yang berada di kelompok kontrol Selanjutnya, karena kita ingin karakter kucingnya dapat bergerak tanpa henti Tariklah, skrip jalankan tanpa henti ini Tepat di atas skrip bergerak sebanyak 10 step Jadi, posisi skrip bergerak sebanyak 10 step ini Berada di dalam skrip berjalan tanpa henti Nah sekarang, mari kita coba jalankan animasinya Dengan mengklik gambar bendera hijau Yang berada di kebagian kanan sebelah atas pada layar Nah sekarang, kita dapat melihat kucingnya bergerak cepat ke sebelah kanan Ketika gambar kucing tersebut kita tarik ke sebelah kiri Ia akan bergerak lagi ke kanan Begitulah seterusnya Oke, selanjutnya kita akan menyimpan filenya tersebut Caranya, kita klik menu file Lalu kita klik simpan sebagai Dan setelah itu kita ketikan nama filenya Setelah selesai mengetikan nama filenya Jangan lupa ya, klik ok Nah teman-teman, demikianlah tadi Beberapa tahapan bagaimana caranya membuat animasi kucing bergerak Selamat mencoba ya Terima kasih telah menonton!